bentuk paling sederhana dari x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 10x per 5x kuadrat kurang 11x tambah 2 adalah oke berarti disini kita disuruh untuk mencari bentuk paling sederhana dari yang ini gitu ya nah sekarang sebelum kita kesini kita coba ambil sederhananya gini kalau untuk mencari bentuk sederhananya misalkan ada 8 dibagi 16 nah kita disuruh untuk menyederhanakan ini gitu ya dimana kalau untuk menyederhanakan ini berarti kita bisa aja gitu ya langsung kita bagi 1 ini jadi 2 jadinya ini sama dengan setengah nah tapi kalau untuk mencari sederhananya ini supaya kita agak nyambung gitu ya ke sini nanti kita coba cari faktor dari 8 dan faktor dari 16 gitu ya supaya kita bisa sederhanakan gitu ya nah karena kalau kita gak tau faktornya ya kita gimana mau bagi gitu ya atau kalau misalkan ini deh 16 itu kan kalau kita faktorkan kan sama aja dengan 8 kali 2 gitu ya nah ini kan merupakan faktornya gitu ya dimana 8 bisa kita bagi 8 nah jadilah ini 1 terus ini 1 1 kali 2 itu 2 jadinya tadi kita dapatkan 1 per 2 nah jadinya andaikanlah kita misalkan mau ngambil yang paling sederhananya berarti kita cari faktornya itu dari perkalian bilangan prima dimana 8 itu berarti kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 gitu ya sementara 16 itu berarti 2 nya ada sebanyak 4 kali nah berarti kita coret aja 2 nya 1 2 3 nah berarti ini tinggal 1 ini tinggal 2 nah jadinya 1 per 2 artinya 1 per 2 ini merupakan bentuk sederhana dari 8 per 16 gitu ya nah sehingga untuk x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 10x per 5x kuadrat kurang 11x tambah 2 berarti untuk mencari bentuk paling sederhananya ya kita akan mencari faktornya faktor dari mana? faktor dari pembilang dan juga penyebutnya nah gitu ya nah gitu ya konsepnya nah sehingga kalau kita cari faktornya berarti yang pertama kita cari faktor dari x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 10x nah dimana faktornya tadi itu adalah perkalian gitu ya perkalian bilangan prima nah jadinya kalau dibentuk aljabar berarti perkalian aljabar gitu gitu ya nah sehingga dari sini kalau kita cari perkaliannya itu berarti kita harus cari yang pertama dari sini ialah kesamaannya karena kalau kita lihat disini ada kesamaannya jadi kalau kita lihat gini x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 10x nah berarti ini tuh sama aja dengan x kali x kuadrat tambah 3 kali x kali x kurang 10 kali x dimana letak kesamaannya ada di x jadi disuku ini ada x disuku ini ada x disuku ini ada x nah berarti x nya bisa kita keluarin nah kalau kita keluarin jadinya x nah berarti tinggal x kuadrat tambah 3 kali x berarti 3x kurang yang ini berarti tinggal 10 nah berarti kita dapatkan x kali x kuadrat tambah 3x kurang 10 nah berarti ini itu kita dapatkan salah satu faktornya dimana salah satu faktornya adalah x terus karena tadi kita ambil contoh yang bilangan tadi itu kan tadi faktornya tadi itu adalah bilangan prima gitu ya nah sehingga kalau untuk mencari faktor dari bentuk aljabar berarti derajat pangkat yang tertinggi adalah derajat pangkat 1 artinya x ini kan pangkat 1 nah berarti kita ibaratkan pangkat 1 itu ibaratnya itu ialah bilangan prima jadi x itu yang derajat pangkat 1 itu merupakan faktornya jadi ibaratnya x itu merupakan bilangan primanya gitu nah berarti karena ini itu derajat pangkat tertingginya ialah pangkat 2 berarti kita harus faktorin lagi jadi pangkat 1 sama seperti yang ini gitu nah jadinya kalau kita faktorkan x kuadrat tambah 3x kurang 10 berarti kita harus ambil dari bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c dimana a nya sama dengan 1 jadinya x kuadrat gitu ya karena a kali x kuadrat berarti 1 kali x kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c dimana faktornya itu ialah x tambah b kali x tambah ki jadinya dari sini kita dapatkan nanti untuk mencari p dan kinya berarti dari rumus b sama dengan p tambah ki dan c sama dengan p kali ki nah jadinya kita pakai rumus yang ini untuk mendapatkan p dan kinya setelah itu kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan faktornya nah sekarang kita mau coba samain bentuk ini dengan yang ini karena kan disini ada tanda tambah dan ada tanda kurang jadi kita harus buat ini semua tanda tambah nah caranya untuk membuat yang sama jadi tanda tambah kita buat jadi bentuk seperti ini x kuadrat tambah 3x tambah negatif 10 nah dimana bentuk ini itu udah sesuai dengan yang ini dimana ada tambahnya semua nah berarti karena udah ada tambahnya semua gitu ya nah berarti kita tinggal samain yang ini 3x sama dengan bx negatif 10 sama dengan c dimana kalau kita samain ini berarti kita samain koefisiennya nah berarti kita dapatkan b nya 3 sementara untuk yang c berarti sama dengan negatif 10 nah kita tulis c nya sama dengan negatif 10 nah berarti kita dapatkan b sama dengan p tambah q dan b nya kita ganti 3 berarti 3 sama dengan p tambah q terus untuk yang c sama dengan p kali q berarti negatif 10 sama dengan p kali q nah sekarang kita mau cari p dan q nya dengan menggunakan cara coba-coba gitu ya jadi kita coba cari perkalian p dan q yang menghasilkan negatif 10 lalu nanti kita buktikan ke p tambah q apakah sama dengan 3 nah kalau dia sama dengan 3 berarti dia memenuhi p dan q tapi kalau tidak sama dengan 3 berarti tidak memenuhi gitu ya nah sekarang kita buat tabel aja disini p disini q terus disini p tambah q dimana p tambah oh sorry dimana p dan q ini kalau kita kalikan sudah pasti negatif 10 gitu ya nah sekarang kita coba cari perkalian p dan q dimana yang pertama berarti perkalian p dan q itu berarti p nya itu negatif 1 dan q nya 10 nah kalau kita kalikan berarti negatif 1 kali 10 negatif 10 nah sekarang kita jumlahkan berarti jadinya negatif 1 tambah 10 nah berarti sama dengan 9 nah kalau kita bandingkan ini dengan yang ini berarti beda nah karena beda berarti p dan q nya tidak memenuhi atau salah nah sekarang kita ganti p nya 1 q nya negatif 10 nah kalau dikaliin berarti tetap negatif 10 nah sekarang kita jumlahkan berarti 1 tambah negatif 10 dimana 1 tambah negatif 10 sama aja dengan 1 kurang 10 positif kali negatif itu negatif dan negatif kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda kurang nah jadinya 1 kurang 10 sama dengan negatif 9 nah negatif 9 tidak sama dengan 3 nah berarti p dan q nya tidak memenuhi atau salah nah sekarang p nya kita ganti negatif 2 q nya 5 berarti p tambah q negatif 2 tambah 5 nah negatif 2 tambah 5 itu 3 nah kalau kita lihat disini 3 sama dengan 3 nah berarti p dan q nya itu memenuhi atau benar nah sehingga kita dapatkan p nya negatif 2 q nya 5 nah disini kita tulis p nya 2 sorry p nya negatif 2 gitu ya negatif 2 q nya sama dengan 5 nah sehingga dari sini kita bisa substitusikan ke faktornya tadi yaitu x tambah p kali x tambah q nah sehingga yang ini berarti sama dengan x tambah p x nya tadi itu tetap ya terus tambah p berarti tambah negatif 2 berarti x tambah negatif 2 terus dikalikan x tambah q q nya itu ialah 5 berarti x tambah 5 nah dimana kalau kita kalikan ini yang ini gitu ya karena kan ada tanda tambah ada tanda negatif nah kalau kita kalikan jadinya x kurang 2 kali x tambah 5 nah berarti kita dapatkan faktornya itu adalah x kurang 2 kali x tambah 5 untuk x kuadrat tambah 3x kurang 10 karena kan tadi seperti aku bilang salah satu faktornya itu adalah derajat pangkat 1 untuk x nya gitu ya nah sehingga kita dapatkan ini faktornya dan kita ganti ini dengan yang ini jadinya kita dapatkan hasilnya sama dengan x kali x kurang 2 kali x tambah 5 nah ini kita sudah dapatkan faktornya nah sekarang kita lanjut ke penyebutnya yaitu 5x kuadrat kurang 11x tambah 2 nah sekarang kita tulis 5x kuadrat kurang 11x tambah 2 nah sekarang kita coba bandingkan supaya mengantisipasi dari kesalahan gitu ya artinya kesalahan nulis 5x kuadrat kurang 11x tambah 2 oke udah sama nah sekarang kita mau cari faktornya gitu ya karena disini derajat pangkat tertinggi adalah derajat pangkat 2 nah sekarang kalau untuk mencari faktornya berarti kita harus perhatikan bentuk umum dari ax kuadrat tambah bx tambah c dimana a nya ini tidak sama dengan 1 nah kalau a nya tidak sama dengan 1 nanti kita dapatkan faktornya itu ialah ax kuadrat tambah bx tambah c ini tuh sama dengan a kali x tambah p per a kali x tambah ki per a nah jadinya kita gunain rumus yang ini dimana dari sini nanti kita bisa dapatkan b itu sama dengan p tambah ki terus untuk yang a kali c sama dengan p kali ki nah jadinya kita dapatkan dari sini dimana sekarang kita ubah bentuk ini sama dengan yang ini dimana ini tuh sama aja dengan 5x kuadrat tambah negatif 11x tambah 2 nah sehingga kalau kita bandingkan ini dengan yang ini udah sama karena udah ada tanda tambah gitu ya dan ini juga nah berarti kita dapatkan dari sini kalau di koefisien x kuadrat a nya berarti 5 kalau untuk koefisien dari variable x berarti b sama dengan negatif 11 terus untuk koefisien dari sorry bukan koefisien lagi tapi 2 konstanta gitu ya atau c untuk konstanta n itu berarti c sama dengan 2 nah sehingga dari sini kita hubungkan ke b sama dengan p tambah q nah biar lebih enak gitu ya ini coba aku hapus dulu karena sudah gamut lagi halamannya kita hapus sebenarnya kita sudah dapatkan faktornya gitu ya yaitu yang ini oke kita lanjut ke sini dimana tadi b sama dengan p tambah q nah b nya tadi negatif 11 nah berarti negatif 11 sama dengan p tambah q gitu ya nah selanjutnya untuk a kali c sama dengan p kali q nah berarti a nya 5 c nya 2 berarti 5 kali 2 sama dengan p kali q nah kita tulis di sini 5 kali 2 sama dengan p kali q yang dimana ini ini berarti negatif 11 sama dengan p tambah q terus yang ini berarti 10 gitu ya 10 sama dengan p kali q nah sekarang kita mau cari p dan q nya gitu ya untuk mendapatkan faktornya dimana kita gunakan sama seperti yang tadi cara coba-coba dimana kita fokuskan ke sini lalu kita buktikan ke sini nah sekarang kita buat tabel disini p disini q dan disini p tambah q dimana p kali q ini atau p dan q nya ini kalau kita kalikan sudah pasti 10 gitu ya oke yang pertama kita ambil p nya 1 q nya 10 gitu ya karena 1 kali 10 itu 10 nah jadi p tambah q berarti 1 tambah 10 1 tambah 10 11 nah kalau kita perhatikan disini ini tuh kan 11 ini tuh negatif 11 nah berarti gak sama gitu ya negatif 11 dengan 11 nah karena gak sama berarti p dan q nya tidak memenuhi atau salah nah selanjutnya kita cari perkalian p dan q berarti negatif 1 kali negatif 10 karena kalau kita kalikan jadinya 10 nah sekarang kita jumlahkan atau kita tambah jadinya negatif 1 tambah negatif 10 dimana ini tuh sama aja dengan negatif 1 kurang 10 karena positif kali negatif itu negatif dan negatif kalau kita ubah ke operasi itu menjadi tanda kurang jadinya negatif 1 kurang 10 jadinya negatif 11 nah sekarang kita coba bandingkan negatif 11 dengan negatif 11 nah udah sama gitu ya nah karena udah sama berarti p dan q nya memenuhi jadinya kita dapatkan p nya itu ialah negatif 1 dan q nya itu adalah negatif 10 nah kita dapatkan ini sehingga kita tinggal substitusikan ke a kali x tambah p per a kali x tambah q per a untuk mendapatkan faktor dari 5x kodrat kurang 11x tambah 2 nah biar lebih enak kita buat disini ya gitu dibawah yang ini bersejajar tadi penyebutnya yalah 5x kodrat kurang 11x tambah 2 dimana ini tuh tadi faktornya yalah a kali x tambah p per a kali x tambah q per a nah sekarang a nya kita ganti dengan ini yaitu 5 gitu ya nah kita tulis 5 kali x tambah p per a a nya tadi 5 terus tadi p nya itu negatif 1 berarti tambah negatif 1 per 5 gitu ya nah seperti ini terus kita kalikan x tambah q per a a nya tadi 5 sementara q nya tadi negatif 10 nah kita tulis tambah negatif 10 dibagi 5 nah sekarang kita coba langsung kalikan yang ini supaya tanda kurungnya ini hilang jadinya 5 kali x kurang 1 per 5 gitu ya terus kalikan x tambah bukan tambah lagi jadi kurang gitu ya kurang 10 per 5 di mana ini tuh kalau kita hapus jadinya sama dengan 5 kali x kurang 1 per 5 kali x kurang 2 karena 10 per 5 itu 2 nah kalau kita lihat disini ini tuh kan bilangan bulat gitu ya yang ini sementara ini tuh pecahan nah supaya hilang pecahannya kita coba kalikan aja yang ini jadinya biar serasi gitu dengan yang ini jadinya ini tuh sama dengan kalau kita kalikan kita kalikan dengan menggunakan sepak distributif berarti 5 kali x 5 x terus kita buat tanda kurang terus kita kalikan 5 kali 1 per 5 itu 1 nah jadinya kita dapatkan 5 kali x kurang 1 per 5 itu 5 x kurang 1 terus dikali x kurang 2 nah berarti kita dapatkan faktor dari 5 x kuadrat kurang 11 x tambah 2 itu adalah 5 x kurang 1 kali x kurang 2 nah sekarang kita sudah dapatkan faktornya maka kita sudah bisa sederhanakan seperti yang di awal tadi artinya kita bisa bagi faktor-faktornya gitu ya yang pembagian 8 per 16 tadi nah kalau kita tulis ulang soalnya tadi x pangkat 3 tambah 3 x kuadrat kurang 10 x nah ini aku coba hapus dulu jadi x pangkat 3 tambah 3 x kuadrat kurang 10 x dibagi yang ini 5 x kuadrat kurang 11 x tambah 2 dimana ini tuh sama dengan x pangkat 3 tambah 3 x kuadrat kurang 10 x kita ganti dengan faktornya yaitu x kali x kurang 2 kali x tambah 5 x kali x kurang 2 kali x tambah 5 dibagi atau per 5 x kuadrat kurang 11 x tambah 2 kita ganti dengan 5 x kurang 1 kali x kurang 2 nah dimulai dari sini terus yang ini faktornya gitu ya 5 x kurang 1 kali x kurang 2 nah dimana dari sini kalau kita lihat ada yang bisa kita coret yaitu x kurang 2 sehingga ini tuh berarti kita dapatkan x kali x tambah 5 5 5 x kurang 1 nah inilah jawabannya atau bentuk sederhananya gitu nah sehingga kalau kita lihat disini jawabannya itu gak ada di opsi A sampai D gitu ya nah kalau gak ada berarti kita misalkan opsi E yaitu x x tambah 5 per 5 x kurang 1 nah jadinya kita tulis jawabannya iyalah E gitu ok ok